Intro Selamat pagi adik-adik Wah semangatnya hari ini gimana kabarnya adik-adik? Baik Baik sip deh Kak Indi hari ini juga baik dan hari ini Kak Indi seneng banget karena Kak Indi ketemu lagi sama adik-adik di cerita Cerita tentang kita tentunya kita akan bercerita dan hari ini bercerita tentang apa ya? Ada yang tau? Nggak tau? Ya deh deh nanti Kak Indi kasih tau Tapi sebelumnya Kak Indi mau tanya nih ada yang suka dengan bunga matahari? Suka Apa warnanya adik-adik? Kuning Iya warnanya kuning dan warnanya cerah seperti hari ini Hmm adik-adik kalau adik-adik di rumah punya tanaman enggak? Punya? Tumbuhan juga punya ya Kalau bunga matahari ada yang punya? Nggak ada Ih Kak Indi pun nyala di rumah dan Kak Indi sayang banget sama bunga matahari Seperti ratu Judul kita hari ini ratu dan bunga matahari Yuk langsung aja kita dengerin ceritanya Hai adik-adik semua ketemu lagi nih dengan Kak Dwi Bisa dipanggil Kak Uwi Hari ini kita mau mendengarkan cerita lagi Siap mendengarkan cerita? Siap Siap Oke hari ini temanya ceritanya adalah tentang ratu dan bunga matahari Pagi itu musim semi telah tiba Semua bunga bermekaran berwarna-warni Di suatu rumah ada seorang anak kecil yang suka sekali dengan bunga Dia pun banyak menanam bunga-bunga Salah satu bunga favoritnya adalah bunga matahari Coba tebak teman-teman semua Kalau bunga matahari warna apa ya? Kuning Ratu sangat bersemangat untuk menyiram bunga matahari Dia merawat melindungi sampai bunga matahari dijadikan sebagai sahabat ratu Bunga matahari tersenyum lebar dan sangat menyayangi ratu Tapi ketika musim liburan telah tiba Ratu bersedih teman-teman Karena dia harus menjenguk nenek dan kakeknya yang ada di desa Ketika sampai di desa Ratu masih mengeluh kepada ayah ibunya karena ingin segera pulang Dia baru teringat bahwa bunga mataharinya masih belum disiram oleh dia Aku ingin pulang Aku ingin ketemu dengan bunga matahari Sang ayah dan ibunya pun mendukung untuk pulang ke rumah Ketika sampai ke rumah Betapa terkejut ya ratu melihat bunga matahari yang layu dan kelopak daunnya pun berjatuhan teman-teman Hari itu ratu sedih dan terkejut Dia pun menangis berhari-hari teman-teman Ketika masuk ke rumah Wah ternyata musim hujan telah tiba teman-teman Tanah basah dan biji-biji matahari pun berjatuhan Ketika hujan berhenti Dia pun bangun dari tempat tidurnya Hari ini aku kurang semangat Karena gak ada lagi sahabat aku Sang bunga matahari pun kan gak ada teman-teman Dia pun bersedih Tapi teman-teman ketika ratu keluar dari rumahnya Dia melihat sedikit dan semakin banyak dan lebih banyak lagi Ini bunga-bunga kecil yang bertumbuhan Ternyata dia adalah bunga matahari Bunga matahari pun tersenyum dan menyapa ratu Hai ratu Kami jangan bersedih ya Hari ini kami akan menemani ratu Kami akan pergi dan datang tumbuh lebih banyak dan lebih banyak lagi Aku mohon kamu menjaga kami Ratu pun bahagia Mulanya dia sedih Akhirnya dia tersenyum lagi teman-teman Ratu pun berjanji kepada diri sendiri Dan bunga matahari Agar selalu merawat dan melindungi bunga matahari Adik-adik Ternyata ratu sama dengan Kak Indi Menganggap bunga matahari sebagai sahabatnya Dan ratu pun berjanji Kalau ia akan merawat bunga matahari Tapi adik-adik ketika ratu tadi pindah ke desa Bunga matahari tidak ada yang merawatnya Bunga pun berjatuhan biji dan daunnya Akhirnya ratu yang melihatnya pun sedih Tapi keesakan harinya Banyak sekali bunga yang tumbuh di alam rumahnya Sejak saat itu ratu akan terus berjanji merawat Dan bersahabat terus dengan bunga matahari Nanti kita akan lanjutin dengerin ceritanya Tapi adik-adik jangan kemana-mana ya Tetap di Ceritera Cerita tentang kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih